Intro Dipagari gugusan bukit barisan dan dibelah anak sungai Membuat paras gampung nusa, tak ubahnya perawan dan menawan Bocah-bocah setempat, memecah riak kali dengan memancing dan berenang Kearifan lokal yang lestari hingga kini digosok dengan kreativitas warga Memberdayakan potensi yang ada, membuat tempat ini makin bersinar Gampung Nusa, gairah baru desa wisata Jamuan makan menjadi salah satu daya jual gampung nusa Disajikan ala idang Aceh dengan menu khas pula Sebut saja kuah belangong, asam udeng, kemamah dan tak ketinggalan bukulah Untuk menikmati sajian berselera ini Anda harus merogoh kojek 50 ribu rupiah per orang Disantap di muka rumah panggung dengan suasana hijaunan asri Nur Hayati membeberkan awal mula lahirnya Gampung Nusa sebagai desa wisata Awalnya sejak tahun 2006 kita sering dikunjungi oleh wisatawan Sebenarnya itu kan masa emergensi dulu ya Kemudian kami melihat banyak orang-orang luar negeri yang datang ke Nusa Pada saat itu adalah gratis, belum-belum bayar gitu Nah kemudian juga di kita kan ada Nusa Kreasi Komuniti Ada ulang sampah, itu juga banyak orang yang belajar kemari Nah akhirnya kami duduk bersama-sama Ada pemuda, ada ibu-ibu, ada remaja Duduk menggali potensi-potensi yang ada di dalam gampung Duduk perdusun masing-masing Nah jadi setiap dusun pasti ada hal-hal yang bisa dijual gitu Dan Alhamdulillah sampai sekarang terbentuklah gitu Lembaga Pariwisatan Nusa Beranjak dari kediaman Nur Hayati Serambi diajak melihat salah satu homestay yang ada Semburat warna hijau dan kuning khas Melayu Membalut rumah panggung Di muka homestay Sebuah balai-balai layaknya gazibo Dengan jingki mini Ditampah sarang burung yang bergelantungan Menyambut pengunjung Rumah tiga kamar berlantai kayu itu Terlihat apik dan nyaman Dengan suasana khas perkampungan Kalau di homestay Kalau ikut sarapan itu Rp90.000 Tapi kalau mereka hanya mau ngambil nginap saja itu Rp60.000 Ramlah membuat kotak tisu yang terbuat dari cemara taman Souvenir ini dijual Rp40.000 hingga Rp50.000 per kotak Begitu juga dengan warga lainnya Yang berkreasi membuat bunga hias berbahan sampah organik Seharga Rp15.000 per tangkai Menjadi tentengan bagi wisatawan yang berkunjung Dari Banda Aceh Harimah Hardika Serambi on TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton